Ada daya tarik, ini daya tarik luar biasa, dia manggil mata untuk melihat keseberang anak sungai, rambutnya panjang sampai menjuntai di anak sungai, dia ikut ngalir, terus menanggil kami, ayo kesini, sekarang kalau mau lari, lu mari kemana? Halo sahabat misteri, jumpa kembali bersama kami di channel yang mengisahkan berbagai cerita misteri dan pengalaman nyata dengan arah sumber yang mengalami langsung kejadiannya, ini dia. Misteri nyata, tanpa rekayasa. Ujang! 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 Dari mana bang? Ambil air, maska sendiri, berdua. Mana temennya? Firvely Sudah, sampai sampai. Saya... Bu Avoidor Milar, ketua, mahasiswa, pecinta alam Universitas Pramita Indonesia. Di sini Kemudian lagi Tracking Dengan tim 5 orang Anggotanya Kami berangkat Tujuan Gunung Salak Kemudian Start dari bawah Dari jalur Asphalt terakhir Itu jam 18.30 Kemudian kami track naik Berlima Di situ alam masih Luar biasa nikmat Alami Terus Lebatnya tanaman Kami ngelewatin jalan Itu yang namanya jalan setapak Kami anggap sebagai jalan tol Saat itu emang jarang orang lewat Dan mungkin hanya penduduk aja Terus tempat yang ambil kayu bakar Pendaki-pendaki gunung itu Masih sedikit Masih jarang tempat Itu dikunjungin orang Jalannya benar-benar susah Bahkan kami itu yang namanya berdiri Itu gak selalu Terkadang kami harus nunduk Dengan bawa keril Kami bawa keril Itu nunduk jalan Karena di atas ini Smart Blue car Rapat Dan di jalanan kami ngelewatin air Dan di jalanan kami ngelewatin air Itu benar-benar kondisi yang jalan kami pilih Untuk menikmati alam Kami jalan itu Kami jalan itu jam 8.30 Dengan diguyur hujan Deras Kami bawa senter Dan disitu kami akhirnya Merasa kelelahan Kami jalan Akhirnya menemukan Satu lapangan Kalau bagi anak cinta alam Yang disebut Lapangan itu Bisa kita bilang bonus Karena itu jalan datar Yang Tuhan kasih Buat kita nikmatin Kami didirikan tenda disana Tenda Kami bikin Perapian Kami mulai untuk mengahatkan badan Karena hujan yang cukup deras Ingin bikin minuman hangat Tapi akhirnya Gak banyak Stok kami Kami buka peta Kami punya-punya map Disitu kami membaca Ternyata gak jauh dari lokasi kami Dekat dengan Saluran air Jadi Sekitar Dari lokasi tenda kami Sekitar 500 meter Airnya Saya Dan hujan Berniat Ngambil air Sehingga Tiga teman kami ini Stay di tenda Untuk merapikan Dan menyiapkan Apa yang Kami lakukan Yaitu masak air Akhirnya saya Mau jam berangkat Itu bawa senter Bawa banyak botol Minum Karena kami Kehabisan Menyum sedikit stoknya Akhirnya jalan Ketemulah itu Sungai Anak sungai Lebih tepatnya Anak sungai kecil Batu-batunya Banyak Jadi Itu dulunya Seperti bekas Lelehan dari Letusan gunung salak Sehingga batu-batu besar Itu Banyak di jalur tersebut Di air Kami ambil Dan ini Kocwat Tunjukin Cara ambil air Coba bagaimana Cara Mengambilan Mungkin nih Salah satu teknik survival Mungkin ya Ya Memang salah satu teknik survival Adalah mengambil air Jadi Mengambil air itu Tidak semata-mata Air ini kita ambil Di anak sungai Jika langsung begini Terhantem air Yang pasti ini akan kotor Banyak Namanya Kerikil Terus Sampah-sampah Dari daunan Mungkin banyak yang masuk Dalam sini Dan itu airnya Nggak bagus untuk dikonsumsi Jadi Menggunakan salah satunya ini Ini ranting pohon Ranting pohon Yang kami temukan Kami cari batu Dua buah batu Yang berdekatan Disitu ada air ngalir Kami masukkan Di sela-sela batu tersebut Lalu kami Masukkan Satu ujungnya Kedalam botol Sehingga Akan netes Air sedikit demi sedikit Ini bersih Dan ini Laik untuk diminum Lama memang Lama Karena itu Kami berdua Ngerjain cukup lama Sekitar Jam 23.00 Itu saya melihat jam Kami ambil airnya Suasana Gelap Gulita Hanya lampu Center Kami yang nyala Disitu Nggak ada lagi Orang lain Nggak ada lagi Cahaya lain Saya ada di depan Ujang ada di belakang Kawan saya Ujang Kami berdua Belakang kami ngisi Memang kami jaga jarak Karena Untuk memastikan Air yang kami ambil ini Kami suling ini Bener-bener layak Untuk diminum Saat kami lagi ngisi Tiba-tiba Ngerasa ada sesuatu yang menarik Untuk mengalihkan pandangan Yang tadi fokus Untuk melihat si kayu Ngisi ke dalam botol Ada daya tarik Ini daya tarik luar biasa Daya luar biasa Dia manggil mata Untuk melihat keseberang anak sungai Yang pasti saat itu Saya sendiri melihat Yang kerasa Untuk melihat ke sana Era Saya coba Untuk melihat ke sana Ada apa sih Kenapa sih kok Di sebelah sana Seberang anak sungai Narik Supaya melihat ke sana Setelah kulihat Itu bener-bener yang namanya Sosok Sosok Perempuan Bediri Rambutnya panjang Sampai Menjuntai Di anak sungai Dia ikut ngalir Karena anak sungai itu Tidak terlalu jauh Tidak terlalu lebar Kelihatan sekali Sosoknya berdiri Diam Sorry aku merinding Terus di Pandangannya itu Dingin Ngelihat itu Gak pake kedip Mukanya itu Bener-bener putih Tanpa darah Bajunya Itu yang satu Dilihat Itu udah kotor Putih kotor Putih kotor Dan tanah Tapi bibirnya Menyeringai Coba untuk diem Aku coba untuk diem Gak mau untuk Melihat lagi ke sana Nunduk lagi Mastiin air ini benar Ngisi dengan Bersih Tapi Manggil lagi Untuk melihat Airnya udah Oke Lihat lagi Ada apa sih di sana Masih sama Dari belakang Kedengeran suara Langkah kaki Di dalam air Yang Bersuara Seperti lari Ciprak 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 Itu udah gak ada Udah gak ada cahaya lagi Satu di belakang Gak usah dua Tinggal Gue doang di depan Cahayanya Satu-atunya Belakang udah gak ada Gak ada Suara lain Selain air Yang bercipratan Itu karena Langkah kaki Itu mengkondisinya Anak sungai Ini anak sungai Itu ilalang Tingginya Sekitar Setengah meter Sama satu meter Itu tinggi Karena emang Gak pernah orang Laluin disitu Tinggi dan Hanya satu jalur Yang kami injek Injek aja Itu jalan Yang ada Dari lapangan Ke sumber air Itu hanya Jalur kami aja Itu kami yang bikin Selebihnya Itu cuma Ilalang Tinggi-tinggi Terus Ujang ini gak Dengar suara Dengar suara lagi Selain air tadi Udah gak ada cahaya lagi Nah Disitu Langsung Merasa Udah gak beres Ini tempat Akhirnya Ambil keputusan Segera meninggalkan Tempat itu Kembali ke tenda Setelah Sampai tenda Lumayan ya jaraknya 500 meter Gak jauh Terus Disitu Keliat Ternyata Melihat Tiga orang Teman yang stay Di tenda Dan ada Sosok satu lagi Ujang Sudah disana Nah terus Gue nanya Kenapa tadi pergi Gak pake pamit Gak bisa ngomong Dia diem Diem Matanya tuh kosong Tetapannya kosong Gak bisa Ngucap Sesuatulah Sepata kata Setelah ditanya tadi Oke tadi emang Gak Gak kesel ya Kenapa dia pergi Gak pamit Oke terus Minum dulu Bentar Abis minum Tanya ujang lagi Jang Lu kenapa tadi pergi Gak pamit Baru dia bisa ngomong Sorry you Gue ngeliat sesuatu Apa yang yang dilihat Gak berani ngomong Itu pos di luar tenda Jadi emang kami Di luar tenda Di depan tenda Di dekat perapian Dia minta masuk ke dalam Dalam tenda Dalam tenda aja Dia bilang gitu Dia bilang gitu Oke Akhirnya kami berlima Masuk dalam tenda Berujang cerita Sorry Tadi Gue ngeliat Perempuan Gede Rambutnya Panjang banget Sampai ke air Langsung gue bilang Jang Yang lu liat tuh Sama Apa yang gue liat Emang dia Manggil lu juga Iya Dia bilang gitu Akhirnya Kami tetap Lanjutin masak Saat masak air itu Angin Dari atas Ke bawah Memang pasti kami di lembah Jadi kami di lembah Gunung kan Punggung gunung Lembah Punggungan gunung Nah kami di lembah Disini angin kenceng banget Oke lah secara logika Itu angin lembah Kami pastikan tenda kami Dengan kuat Dipatoknya Dulu belum ada tenda dum Akhirnya kami patok dengan kuat Dan mulai hujan Petang pelan Grimis Makin kencang Dan Kencang sekali Sampai tenda kami ini Berkibar Kena Mempasan angin Lembah Karena air sudah mulai masuk dalam tenda Kebetulan Gue sama Jeffrey keluar Untuk bikin parit Jadi tenda ini kami bikin parit Supaya air dari atas Itu tidak masuk dalam tenda Dia mengelilingi tenda Karena parit yang kami bikin Oke Lumayan solve problem Walaupun tetap ada yang masuk Nah kami itu kebasahan dalam tenda Tetap air ada yang masuk Karena udah menggigil Dan suhu itu cukup-cukup dingin Cukup dingin Basah kuyuk Tengah malem Tiba-tiba Ada suara lagi Surah apa yang didengarkan? Kesini Kesini Itu kondisi Malem itu Bener-bener mencekam Gelap Dingin Basah karena hujan Angin yang kencang Dan suara itu Terus Sampai Dini hari itu Habis Dan Akhirnya kami berlima Tidak tidur Kami ngerasa Nggak comfort Nggak nyaman Suara-suara itu Berulang Kasih nih Sepertinya ada suara yang Suara yang sama Di anak sungai tadi Entah apa itu Tapi suara itu tetap Mengganggu kami Akhirnya kami Saat subuh Sudah datang Kami pamit Mbah Mohon izin Kami akan meneruskan perjalanan Untuk mencapai Kekawah Akhirnya kami packing Dan kami Lakukan perjalanan Lanjut Nah terus Jam berapakah start Mulai pendakian Ke arah Kawah Ratu Dan medannya Seperti apa yang dilalui Kami start Pukul 07.00 Karena memang kami Selalu punya jadwal Untuk Suatu Kegiatan Ekspedisi Sudah kami jadwalkan Emang jam 7.00 Kita udah start jalan lagi Disitu kami jalan Ngelewatin yang namanya Ladang Apa namanya Lumut Jadi area itu Dihampari oleh lumut Kaki Ngejek lumut itu Lembut sekali Enak banget Kayak jalan di Springbed Itu ada sekitar mungkin Sekitar 300 meteran Itu enak sekali jalan Lumut itu Ijo Tebel Layar kami lewat situ Jalan Kami sempat ambil foto Ambil kamera Foto disitu Masih pakai to style Masih pakai roll Belum pakai digital Kayak sekarang ini Disitu terus lanjut jalan Ketemu Jalur lahar Itu ada namanya Jalur lahar Dia bekas Lelehan lahar Dari Kawah Ratu Beliar angga banyak banget Itu kami pakai Di muka Sebagai masker Dan juga buat bersih-bersih Muka Bersihin kulit Tangan Kaki Leher Muka Semuanya kenain Dan ada yang kami bawa juga buat Sampai ke atas nanti Kami bawa Jalur itu Ada juga Air panas yang ngalir Sempat kita break disitu Kita break Nikmatin suasana Nyemplungin kaki Di air angga Seger banget Apalagi habis ngelewatin Malam yang berat Kami ambil Kamera disitu Foto-foto Wah nikmat banget Ngetrack deh ke atas Ngetrack ke atas Akhirnya sampai di Kawah Ratu Itu sekitar Tukul 12.30 Sampai di Kawah Ratu Kita ngeliat satu Kawah besar Air mendidih Begejolak Uap airnya banyak Naik ke atas Kita buka Tas Ngambil Mi Instan Masukin air minum Air Dari sungai tadi Terus dikasih bumbu Diikat Lempar Ke Kawah Ada kawahnya cilis itu Nggak terlalu dalem Tapi cukup panas Mi Instan itu kita cemplungin disitu Nggak lama 5 menit beres Kita angkat Buka Matem Makan Habis itu Dari Kawah Itu ada Jalan yang menurun Dari Kawah itu menurun dia Ini kami disini di atas Kawahnya kayak ada jalur sini Kami iseng Yuk kita susurin Kawah Oke susun Kawah jalan Tep Tep Ketemu namanya patok merah Ada patok warna merah Disitu kami ingat Pesan Dari penduduk Waktu kami pamit Nge-naik atas Jangan pernah Ngelewatin patok Warna merah Ini menurut Cerita dari penduduk setempat ya Nggak boleh ada yang Ngelewatin patok merah Siapapun itu Dan dari manapun itu Nggak boleh Karena itu Sebagai penanda Kami nggak tahu Di balik patok merah itu Ada Apa Kenapa kami dilarang Karena Pernah Dicerita yang kemarin Sebelum kita naik ke atas Ada yang hilang Ketika melewati Atau melanggar patok tersebut Mereka kami Nggak berani Nembus patok Akhirnya kami berhenti Kami Nikmatin dulu Suasana disana Karena posinya tuh Aman dong Awan itu Dekat banget Dengan kami Terus Kedengeran Gejolaknya air Dari kawah Seperti kompor raksasa Yang masak air Akhirnya Kami udah selesai Nikmatin Kami baliknya ke atas Jalan ke atas Berlima Sampai atas Kita pakai lagi tadi Masker Pakai belerang Kami bawa Sampai habis Kemuka Tangan Kaki Biar bersih-bersih Sambil Mulai turun Itu sekitar Pukul 16.00 Cepat sore Ya Ke 16.00 Kami mulai turun Tujuannya Supaya kami tuh Tidak bermalam Di atas Di kawah ratu tersebut Saat itu Nggak ada siapapun di atas Di kawah ratu Nggak ada siapapun Hanya kami berlima Tempat itu Belum banyak orang yang tahu Akses Buat kesana pun susah Begitu selesai Turun Tiba-tiba Dalam perjalanan tuh ya Sudah masuk Senja Senja Kita 17.30 Kami break Karena Mau usirahat Kita buka minum Kita bawa logistik makanan Kita makan Udah Sampai sekitar jam 18.00 Kami jalan lagi Itu udah Center udah keluar Center udah keluar Kami berlima Jalan pulang Ngelewatin Jalurnya beda Saat berangkat Karena memang Posnya udah berkabut Jarak pandangnya tuh Hanya 2 meter Dan center kami tuh Saat itu ya Nggak sebagus center sekarang Nggak tembus Jauh Untuk lawan kabut Kami jalan disitu Ngelewatin lagi Yang namanya Air Anak sungai Kecil Pernahnya Sekitar 60 cm Kadang muncul 30 cm Kadang 60 cm Dan itu lumayan Ketinggian tuh sampe Betis Cukup deras Dan mulai hujan Disitu kami khawatir Ada namanya Air bah dari atas Akhirnya kami harus Ngubah jalur Ngelewatin Punggung gunung Buka map Pakai kompas bidik Terus pakai Penggaris Dan busur derajat Kita buka buku kertas Kita catat Posisi terakhir Kita ubah jalur ke atas Naik Tetap kami rekod Tetap kami catat Kembali ke atas Punggung gunung Buka lagi Perlengkapan navigasi darat Kita susurin Emang menenceng Dari jalur semestinya Nah sampai akhirnya Kita turun lagi Ketemu titik yang sama Titik itu Yang menjadi Apa ya Bagi kami itu Momen yang Gak-gak mengenakan Kami ketemu satu Area Gak lebar Paling cuman sekitar 10 meter persegi lah Gak lebar saat itu Karena banyak Rumput-rumput Jilalang Juga pohon bambu Kami nandain Oke Kami ada disini Bikin lagi Titik koordinat Karena memang kami Bebekal Navigasi darat Jadi bisa tau kami Dari mana Titikin lagi Itu udah sekitar Jam 20.00 Hawanya gak enak Karena ada Rasa-rasa Yang bikin kita Gak nyaman Kita coba Coba cari Apa sih Yang bikin gak nyaman itu Ternyata banyak Banyak sosok perempuan Itu kami gak Gak kem disitu Kami gak kem disitu Karena kami rasa Danger Ini tempat yang berbahaya Ini tempat berbahaya Kami gak akan kem disini Tempat berbahaya Pohon bambu itu Ribunnya minta ampun Banyak sekali Pohon bambu Suasanya mencekam Berlima Kondisi baterai Senter kami Itu sudah Mulai habis Akhirnya kami bergantian Ada 5 senter 3 dimatikan Sisakan 2 nyala 3 disimpan Karena baterai itu Kita pake baterai yang Ganti-ganti Jadi udah mulai habis Tinggal 2 doang Nyalain Cuman break doang Buka Kompor Masak air Kita biasanya bikin kopi Bikin teh Gak-gak makan Gak makan Karena suasanya gak nyaman Tujuannya cuman Ngangetin badan Karena perjalanan kita Itu udah ngelewatin Yang namanya Semak-semak Kabut Kita udah basah Kuyukannya keringat Baju Kami pasti juga harus Ganti baju itu juga Karena kalau perjalanan Dengan kondisi baju basah Atau pakaian basah Itu akan melelahkan Dan mengurus energi Jadi kami pake Pake baju yang kering Sudah Kami ikuti baju Bikin minuman hangat Kami minum Sambil Buru-buru untuk Rapihkan kembali Pada saat itu Setelah dihajar hujan Kabut Bahkan kondisi yang kurang Mengenakan ya Pada saat waktu Melakukan penurunan Atau Pendaki Dari kawah Menuju Ke bawah itu Kondisi teman-teman Dan rekan-rekan Itu bagaimana sih Pada saat itu Lelah 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 karena Kami melewati Rute yang tidak semestinya Kami mendaki Disitu banyak yang namanya Taneman Berduri Itu Sampai bisa merobek Celana Dan pakaian Dengan panjang Memang kami Kondisikan Supaya tim Itu menggunakan Pakaian Dinas lapangan Dari sepatu Kos kaki Telana panjang Bukan jeans Telana jeans itu Tidak direkomendasikan Untuk mendaki Atau menjelajah Alam Karena Faktor pertama Berat Dia ketika kena air Itu akan Menjadi beban Dan Airnya Bikin lelah Si Pemakai Terus kami juga Pake lengan panjang Pake lengan panjang Tujuan supaya Kulit tangan Ini tidak tergores Atau terluka Karena Tumbuhan Atau batu-batuan Disana Dan kami juga Mau pake topi rimba Tujuannya supaya Ketika hujan itu Tidak menghalangi Pandangan Kemata Jadi langsung Ketopi Dan turun Dan juga melindungi telinga Ketika ada Saya Tidak apa Ada dahan Kewatin telinga kita tuh Terlindungi Nah Disitu jalan Lelah Kawan-kawan Makanya hanya Disempatkan untuk minum saja Tempat itu Memang kami tandain Kami simpan Di dalam buku Jurnal kami Di dalam perjalanan Inilah Titik yang Menegangkan Perjalanan kami Berikutnya Setelah selesai Turun Turun Ngelewatin lagi Yang namanya Nak sungai Yang kemarin Kami Ambil air disitu Karena sudah malam Akhirnya ya Ya sama Kejadiannya Dia ngulang Dia ngulang Dia ngulang lagi Ngulang lagi Tapi Ke orang yang Berbeda Bukan Gue sama Ujang Tapi itu Ke Ilman sama Jeffrey Sama manggil lagi Nah Akhirnya Kami putuskan Untuk segera turun Kita lewatin tempat itu Kita gak Ngecam disitu Karena Harus segera Sampai bawah Keburu Makin larut malam Hujan turun lagi Karena emang Gunung Salak tuh Termasuk Gunung Basah Dia selalu Ada air Baik itu hujan Maupun Anak sungai Kami turun Ketemu Yang namanya Warung Warung itu Sederhana Dari bambu Lampu pun Tidak terang Pakai lampu pijar Warna pijaran dia itu Bawa Apa ya Nuansa magis Lingkungan sekitar gelap Ini warungnya Di sebelah sini Ini jalanan Jalan asfal Tapi udah hancur Udah ada hancur Jadi asfal tuh Udah gak berbentuk lagi Hanya Kerik-keriknya Udah pada lepas Belakangnya ini Ini jurang Dan disini Banyak pohon pakis Pohon pakis Banyak petebaran Sekeliling Nah akhirnya kami Break disini Kalau istilah Dalam pendakian Break itu Kita istirahat Kita break Kita pesan mie instan Pakai nasi Tapi kita bawa Mie instannya Gak terlalu masakin disitu Bikin minuman hangat Ada kopi Ada teh Temen-temen Pada milih Macem-macem Terus kami hangatkan badan Dengan makanan minum itu Kami ganti baju lagi Baju untuk tidur Jadi pakaian kita bagi-bagi ya Ada pakaian jalan Ada untuk pakaian tidur Jadi gak-gak satu pakaian tuh Buat semua kegiatan Ketika tidur tuh harus Dengan pakaian yang kering Sehingga badan tuh bisa relax Bisa hangat suhu badannya Karena udah sudah larut malam Kita jam Jam 2, 3, 30 Dan warut tuh tetap buka Warut tuh tetap buka Dan tetap Hanya dia yang ada Disana Satu-satunya Itu perempuan tua Nungguin kami Dia nanya De Perjalanan gimana Di atas tadi Dan pulangnya gimana Kami cerita Kami ngelautin Medan yang cukup berat bu Karena kondisi cuaca Dan kondisi medannya Akhirnya kami sempat Pindah jalur Disitu dia bilang gini Untung kalian gak nyasar Emang kenapa bu? Di atas itu Banyak jalur Babi hutan Satu babi hutan banyak Babi hutan tuh Kalo setiap melewatin jalur Pasti akan Seperti ada jalan Membuka jalan Nah itu yang bikin orang Kesasar Karena Saat itu tahun 2000 Alat navigasi ini Masih Alat kadarnya Hanya Peta Ada kompas bidik Ada penggaris Ada jangka Ada busur derajat Pensil Atau pulpen Dan buku Hanya itu aja Navigasi darat Saat itu Dan kami bersyukur Gak nyasar Dan kami juga cerita Bu kami ada tempat Buat istirahat Saat malam pertama Dengar suara-suara Untuk manggil Untuk melihat Kesana Ke titik itu Terus Menganggil kami Ayo kesini Ibu tuh Gak berani ngomong Diem aja Kami penasaran Bu Kenapa berubah mukanya Kok gak mau cerita D Ibu gak pernah cerita Kami gak tahu Terang Itu naik angkot Jadi tempat kami Nginap di warung Itu ketika Sudah terang Ada angkot Kami naik angkot itu Berlima Turun ke bawah Untuk pulang Saat itu Sudah mulai jam Sembilan Dan pagi Ada suara Kami dalam mobil itu Dengar Besok Kalian kembali ya Kalimat gitu Kami diem Berlima diem Kami gak ngomong Supir angkot di depan tuh Kayak kaku gitu Kayak kaku Gak gak ngedajak Kami ajak ngobrol Gak agak supel Jadi Wah something wrong Maksudnya kami nanya Pak kok Cuma berlima doang Penumpangnya Maksudnya gue gak nunggu yang lain Apa gak rugi Turun ke bawah Diem aja Dan tuh suara itu ada Kami tuh keinget Dan akhirnya bener Kami kembali lagi kesana Kami kembali lagi Untuk mengunjungi tempat itu Menikmati tempat itu Meng-explor tempat itu Apa? Itu sekitar Tiga atau empat bulan Setelah kami kembali Ke dua daerah kami Setelah ke Tangerang Kami kesana Naik kembali ke atas Ke gunung itu Gunung Salah Dengan bawa tim Kami ngadain Pendidikan latihan dasar Ke pecinta alaman Disitu kami mengalami Cerita yang juga mistis Dan ternyata ada di Koordinat Dimana kami turun dari punggung gunung Bikin minuman Suasananya Scary Menakutkan Dan ternyata Koordinat itu Dengan terpaksa kami Nge-camp Di perjalanan Kedua Kami banyak cerita Disitu lagi Ada banyak cerita Disitu Setelah 12 orang 12-13 orang 13 orang 13 13 Saat itu kami naik Dan kebulan Gue sama Ujang Sebagai tim leader Dan nantinya Di depan Posisinya Leader dan co-leader Jadi dalam pendakian itu Ada yang namanya Leader Kalau kami ada co-leader juga Terus Ada Tim Atau anggota Terus Ada Tim Apa namanya Logistik Baru belakangnya Tim sweeping Dia sapu Tim sapu Kami bertiga belas Naik ke atas Sudah mulai naik ke atas Kami ngelatiin jalur Yang pernah dilewatin Tiba-tiba Ada teriakan Dari Kelompok anggota Untuk minta break Break Bisa lagi ya Break itu artinya Kita harus berhenti Banyak kondisi Entah ada yang lelah Entah ada yang capek Atau ada yang terjatuh Atau Ingin apapun Pasti break Untuk berhenti Karena ada teriakan Break yang berhenti Oke break 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 Minta tolong Call leader check Call leader check Ada apa Sebenarnya belakang Ternyata ada yang jatuh Itu anggota Anggota pendidikan latihan dasar Oke Karena jatuh Akhirnya kita coba Lakukan pertolongan pertama Kita bikin nyaman Kita rebahkan Cek Penafasannya Nadinya Ternyata Nafasnya gak normal Dan Perut Dipegang itu Seperti ada Anginnya Kayak angin bergerak gitu Kruyuk 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 Buat break Panjang Perjalanan Akhirnya Kita sementara Rebahkan dulu Anggota yang sakit disitu Leader Gue Sama co-leader Anggota yang naik ke atas lagi Nyari titik Yang landai Cari bonus Untuk bikin camp Dan disitu Gue Anggota yang kaget Jang Ini kan tempat yang kemantan Turun dari atas Jang Iya ya Itu pohon Itu pohon Yang kita lihat kemarin Pohon Bambu Banyak Rumputnya tinggi-tinggi Oke Jang Keluarin HT lo Calling anak-anak Naik ke atas Itu jarak cuma 200 meter Dekat Panggil Panggil sama Ujang Sambil dia manggil Ujang manggil Anak-anak sempat naik ke atas Tempat kami berada Gue nginjek-nginjek rumput itu Rumput itu Rumput di talang itu Biar Ada rebah Tujuannya supaya Mastikan Tempat itu datar Kering Dan tidak ada hewannya Seperti ular Setelah itu rebah Rebah Rumput-rumput liar sana Kita bikin Tenda Terus Bikin Masak air juga Tujuannya supaya Kita bisa Angetin badan Dan si korban ini Bisa Dapat asupan Makanan dan minuman Kami bikinin Teng manis Kami bikinin bubur Terus masukin Ke dalam sleeping bag Barang diolesin Sama Minyaknya putih Biar hangat Dia menggigil Terus Menggigil Saat itu Sudah-sudah Masuk senja Dan malam Datang Malam itu Bener-bener Menjekam Gue di luar Gue sama Ujang Di luar Terus sama Satu kawan lagi Namanya Abi Di luar juga Tiba-tiba Kayak sama Pandangan tuh Kayak ada yang narik Ayo dong Lihat sini dong Ayo dong Lihat sana dong Kenapa harus Mata tuh Bisa pindah-pindah Kayak ada yang narik Supaya ngelihat sesuatu itu Oke Lihat Nggak ngomong Diam aja Bukitlah ke atas Terus bahas ini memang gitu Wah Sama Sama Jadi semua spot Yang kami lihat itu Banyak sekali Kuntilanak Kami diam Kami sering Saring tatapan Mata Bertiga ini Tep-tep Mata atau mata Seperti mau cerita Tapi nggak bisa ngomong Kayak cerita Eh Gue sesuatu loh Eh Gue nangkep sesuatu loh Dari pandangan gue Coba nggak-nggak keungkap Akhirnya apa Satu persatu Masuk dalam tenda Kayak sekarang kan Nandain Eh Gue pamit ya Kayaknya tempat ini nggak nyaman Seperti kayak gitu loh Bertiga ini Masuk satu Masuk satu Tinggal gue sendirian di luar Karena ngerasa seperti Udah dikelilingin Ada yang lari Cepet-cepet Terbang Berkelebatan Dari dahan ke dahan Munculnya Itu Seperti Kalo Kami bertiga setelah kumpul ngobrol Ini markasat Tante Kay Yang kami tempatin ini Adalah markasat Tante Kay Akhirnya Nggak ada yang Ngekeluar tenda Terus Ada satu anggota Namanya Hilman Dia penasaran Lihat kami bertiga kok Diem Nggak ada ekspresi Nggak ngomong Diem aja Setelah kami ngobrol Tante markasat Tante Kay Terus kami diem Dia sekarang Nggak percaya Nggak mungkin Akhirnya Kami bilang gini Lu kalo nggak percaya Keluarin kepala lu Dari tenda Dari pintu tenda Keluarin Dia buka Setting ke atas Buka pintu tenda Keluarin kepala Dia muter Kepalanya dia muter Ngeliatin Area di luar dia Nggak lama Tutup tenda Turn setting Mundur ke belakang Diem Ngeringkuk Man Lu udah ngeliat apa Man Banyak ya Apa yang lu liat Kuntilanak Ya kalo kami biasa Mange kuntilanak Tante Kay Jadi Guys udah ngeliat Banyak Kuntilanak Udah ya Lu diem Jangan Kasih tau Anak-anak Karena namanya Kami punya beberapa tenda Tenda yang lain Udah pernah diem Udah pernah hening Udah pernah tidur Cuma tenda kami doang Tenda induk Yang masih Masih aktif Masih melek Man Lu jangan bilang-bilang di HT Pake handy talkie Jangan sampe mereka denger Jangan mereka tau Karena apa Kalo mereka tau Gua yakin Pada bubar ini Sekarang kalo mau lari Lu mari kemana Lu tau sendiri kan Belakang kita itu adalah Pohon bambu Belaknya juran Naik ke atas Jauh ke atas Gak ada siapa-siapa Mau ke bawah Pun jauh Akhirnya kami ngeliatin malam itu Dengan hening Dengan diam Tapi luar suaranya Tetap rame Sebentar kenapa Dipaksakan Kalo tempatnya yang Dilihat Banyak sekali Makhluk-makhluk gaibnya Apakah Memang harus disitu Stay Karena si kondisi korban ini Tidak bisa dibawa Turun atau dibawa tempat Nyari tempat yang lebih safe Atau tempat yang lebih aman Di gunung itu Gak ada lagi bonus Jadi tempat itu ya Yang bisa kita pake Terdekat itu Selain di atas Yang Untuk Tempat kami camp Expedisi pertama Yang ngambil air Jadi hanya Tempat ini doang Yang terdekat Yang bisa kita tempatin Buat disirahat Dan buat nyembuhin Paginya sembuh Ngerasa fit Oke Namanya Boy Udah fit Oke udah fit Bisa jalan Bisa Masih kuat Masih Oke kami udah konfirmasi Jadi jangan sampe kami Gak ada konfirmasi Ngajak nge-track ke atas lagi Itu salah Harus ngobrol Setelah dia ada ngerasa Oke fit Kami bisa dapet konfirmasi Mulai kan packing Packing itu Kita artinya Beres-beres Masukkan dalam Tempatnya Ada yang masukin ke dalam tas Ada yang masukin ke wadah Pokoknya semua kita beres-beres Kita packing Kita naik atas Lanjut perjalanan Nampai perjalanan di atas Itu Kami sengaja Panitia Memecah menjadi Beberapa kelompok kecil Karena tujuannya adalah Untuk mempelajari Navigasi darat Yang pernah kami berikan Di dalam kelas Saat itu praktek Akhirnya kami pecah Dalam bentuk kelompok kecil Lepas Pesat didik Kami kasih koordinat Di Kawah Ratu kumpulnya Ya Akhirnya gue sama Ujang Ngetrack duluan Jadi harus bikin post duluan di atas Jadi buat mantau Siapa aja kelompok kan yang udah datang Gue mau Ujang ngetrack ke atas Nah tim di bawah Masih Di bawah Gue naik ke atas sama Ujang Nampai atas Kami Nikmatin lagi Suasana di Kawah Ratu Yang Bener-bener luar biasa Ada air panasnya Ada uapnya Yang kami nikmatin suara-suara itu Enak banget air Menggolak Menggolak Panas mendidih Nambing rokok Nyantai Tiba-tiba ngerasa Gue lapar ya Jang Gue lapar Jang Gue juga yuk Oke Lu bawa apaan di tas Bongkar di atas Gue gak bawa apa-apa nih Cuma baju-baju doang Mau pakaian Atau perlengkapan yang lain Makanan gak ada Gak ada Akhirnya gue cek Perlengkapan gue Buka Cuma ada rokok Satu plastik Satu plastik Yaudah Nahan lapar Rokok Terus Ada sekitar tiga orang Itu mendekatin kami Nanya Bang Dari mana Datang rang Nah kami gak nanya lagi Gak nanya balik Bertiga aja bang Jadi kami gak nanya lokasi dia ya Dari mana Bertiga aja bang Diam Gak jawab Oh yaudah Terus Karena kami lapar Berdua lapar Minta ijin sama Ujang Ujang boleh gak nih ya Rokoknya kita barter sama mie instan Dia Karena liat Bawa mie instan Di plastik gitu Bang Ijin boleh gak di barter Karena Ujang gak setuju Oke boleh Akhirnya Kami kasih berapa bungkus rokok Dia ngasih rokok bungkus mie instan Barter Kami ngucapin makasih Bang makasih ya Jam berapa itu? Itu udah sekitar jam Udah tengah hari ya Jam 13 Kena waktu makan siang Leper banget Akhirnya aku makan Makan Nikmat banget Saat kami Nengok ke atas gini Kami udah gak ngeliat Tiga orang itu Terus kami cari sekeliling pun sama Ini gak ada Gue mau Ujang doang berdua Ujang lu Liat gak mereka kemana? Wah gue gak ngeliat Gue juga gak ngeliat Dan jalur itu Satunya Ada Untuk yang mengarah ke bawah Sama dengan Mengarah ke atas Yaudah Makan aja main Instan itu Ape abis Laper Akhirnya dateng Anggota dari bawah Naik ke atas Nanya Wih lu liat gak Tiga orang tadi? Mereka menanya balik Tiga orang yang mana bang? Tiga orang Tadi lu dari sini Gue mau Ujang Tari tetap mata Ujang Ini siapa Ujang? Yang ngasih makan kita Ujang? Gue gak tau Bener-bener mereka gak ngeliat Itu jalan satu-satunya Disitu gak ada lagi jalan Jadi mereka ya Bingung kok Nanya tiga orang Sedangkan mereka gak ketemu Yaudah Akhirnya sudah selesai Kita acara di atas Sudah menjelang sore Pukul 15.00 Setelah jadwal kami turun Kami jalan Pelan Karena memang ada anggota yang Gak sehat Lagi gak fit Akhirnya pelan jalan Tetap kami Sampai atur ya Ada leader Ada co-leader Terus ada Ada anggota Terus logistik Terus sweeper Kami jalan Pelan Pelan sekali Pelan sekali Terus karena Saat itu udah mulai grimis Jalan yang licin Batu-batu yang kami injak Itu Berlumut dan licin Juga lewat jalur air Kami banyak berhenti Kami banyak break Mengingat kondisi Serta ada yang gak sehat Break terus Jalan Break lagi Jalan break lagi Akhirnya Menjelang Senja lagi Ketika menjelang senja Itu kami langsung Keluarin Senter Karena udah Udah pasti berkabut lagi Itu menggunung itu Bener-bener basah Air hujan Pasti ada Air yang sungai Pasti ada Kabut pasti ada Itu pasti ada Semua ada Kami keluar dari Senter Jalan pelan Kami ngeliatin Namanya Lembah Itu lembah tuh Banyak pohon Kami gak bisa berditegak Jadi harus agak merunduk Akhirnya masuk gelap Sudah Masuk ke Jam gelap Gue sebagai leader Coba mengapsen anggota Yang ada Dengan cara hitung Berhitung Leader itu mengucapkan Angka satu Kalo leader Mengucapkan kedua Anggota terus Mengucapkan angka selanjutnya Sampai harusnya 13 Tapi begitu Sampai di angka Yang paling terakhir itu Ternyata ada Satu suara lagi Yang mengatakan 14 Gak percaya gue Ulang lagi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Empat Belas Gini gue Gak percaya Sekali lagi Satu Dua Tiga Empat Lima Empat Belas Suara itu Ada Empat Belas Gue ngitung Gue Ujang Blah 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 Yang terakhir ini Abi Harusnya Tiga Belas Kenapa ada bunyi Empat Belas Break Kebetulan Kalo gue naik gunung Pasti bawa Lonceng sapi Itu kan buat penanda Bahwa Gue lagi jalan loh Jadi ada suara Lepas Kasih ke Abi Secara stafet Teryakin Bi Lo pake Lonceng ini ya Jadi gue bisa nandain Super gue aman Di belakang Jangan sampe ketika jalan Gak ada suara Super gue hilang Karena super itu Posisi yang paling terbelakang Posisinya Dan itu Di belakang dia Sudah tidak ada siapa-siapa Hanya menilakan jejak Dan menilakan Nuansa gelap Ngeri Gak ada cahaya lagi Di belakang Ketika kenapa-napa Entah itu Jatuh Tersesat Pingsan Atau Hilang Kami gak tau Malah harus pake lonceng Kedengeran lonceng itu Lonceng Lonceng Oke Super gue masih aman Tapi dengan posisi Masih penasaran Kenapa 14 Suara ini ada Harusnya 13 Karena udah Masih malam Terus kami bergerak Anggota yang sakit Minta break Cuman gue bilang Tahan dulu deh Tahan dulu deh Eh jalan lagi Jalan lagi Pelan-pelan gak apa-apa Yang penting kita jalan terus Jangan sampe kita break Di posisi yang gak nyaman Yang gak bisa buat duduk Berdiri pun susah Dan mau duduk pun harus di air Jalan terus akhirnya Sambil tetep Ngitung lagi Satu Dua Tiga Empat Empat belas Gak ada lagi Tim Atau orang lain Selain kami Bertiga belas Hanya Kami saja Yang ada disana Dan itu gak ada lagi Orang lain Baik itu penduduk setempat Yang mencari kayu bakar Atau pendaki Itu gak ada Dipaskan gak ada Karena hari sudah Gelap Kami harus jalan terus Dan tiba-tiba Ada yang minta break Mungkin karena udah Karena dia udah sakit sekali Udah gak tahan badannya Oke Kita break panjang Kebetulan disitu ada Jalur tanah Kita udah di tanah Udah naik ke tanah jalannya Kita bisa duduk sebentar disitu Kita duduk sebentar Terus akhirnya Kita kasih minum anget Kasih jahe anget Sama gula merah Membuat bangkitin stamina Jalnya jahe merah sama Eh sorry jahe sama gula merah ini Buat naikin stamina itu oke Kita kasih tujuannya Supaya dia semangat lagi Dan ada power Buat jalan Tapi karena kondisinya Udah gak memungkinkan Dan cewek-cewek Ada anggota kami Yang cewek ikut juga Itu udah ngerasa Dia udah gak nyaman Mungkin karena suasana ya Suasanya memang gak nyaman sih Scary Terus akhirnya Gue panggil Anggota sweeper B Maju ke depan Semangat dia Wak 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 Di belakang itu lari Maju ke depan Sambil suara lonceng itu Kedengeran Wah semangat dia Dari situ Kasih pesen Bi lu Jagain cewek-cewek Anggota cewek Karena Kondisinya udah lemah sekali Mereka udah capek Karena diatas tuh Digembleng secara fisik Secara mental Disitu dikuras habis tenaganya Akhirnya mereka juga Lelah Didampingilah Kami lanjut jalan Lanjut jalan Akhirnya gak boy Yang sakit tadi Udah gak kuat Dengan terpaksa Kami membuat Tandu darurat Cari Kayu Batang pohon Batang pohon masih lurus-lurus Itu kami ambil Kami pakein Gabungin dengan tali Dan kami tandu Kami berganti-gantian Itu susah sekali medannya Jadi Posisi itu Kami agak merunduk dikit Ketika bawa tandu Karena orang jelas Gak bisa tegak berdiri Agak nunduk itu Beban di pundak Terus di tulang Tulang belakang nih Kerasa Ngepress banget Dan Temen yang nandu ini Akhirnya melepaskan tasnya Dipake sama temen yang lain Yang tidak menandu Jadi artinya Ada temen lain juga Bawa dua tas Tas miliknya sendiri Dan tas yang penandu Itu jalan ke bawah Kami ganti-gantian Akhirnya Sampai kita sempet Isirahat Itu kebetulan Masih kebayang dengan jelas Itu jalanannya Udah lurus Udah bonus Bonus tuh rata Dan kering Batu-batunya Nyaman buat didudukin Kita taruh dulu Tandunya Isirahat sebentar Ngasih minum lagi Tiba-tiba muncul lah Perasaan gak enak Untuk melihat ke Arah atas Arah belakang kami Kayak ada yang manggil lagi Gue ngeliat ke atas itu ada apaan Kembali Tante Kay Kuntilanak Itu mukanya Bener-bener Gak seneng kami ngeliat Ada disitu Kayak seakan-akan Dia tuh pengen-pengen Ngusir gitu Ayo dong Lu pergi Maksud tim-tim gue segera berangkat Dari situ Dan akhirnya Ada temen lagi Si Ujang ini sama Dia ngerasa dipanggil Gue ngeliat dia Pastinya juga Rasanya gak nyaman Pandangan dia lompat-lompat Kayak Dia nyari gitu Kemana 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 Lu ngeliat yang Iya gue ngeliat Udah Gak panjang lebar Packing Jalan Kayak kami Bergegas Bangkit berdiri Jalan Jalan ke bawah Akhirnya Dan ke bawah Kami ngelewatin lagi Tempat Nginap pertama Yaitu yang di Perumpun bambu Kami udah sepakat gak akan Camp disitu Kami lewatin Sepertinya Dekat dengan posisi Tempat penduduk Udah Itu kami Lihat ada satu Batu-batuan Tapi ada Sepetak tanah kecil Oke lah Kita jadiin tempat camp disitu Sirahat Terus akhirnya Kita bermalam lagi Ternyata Kawan kita yang sakit ini Kondisi makin memburuk Dia ngeluh sakit di perutnya Kayak ngerasa angin Lewat Gruyuk-gruyuk gitu Akhirnya Selesai acara Kita berkemas pulang Ketang rang Nah dari Cerita dari awal Sampai Akhir Apakah Atau ada pesan-pesan Yang ingin disampaikan Kepada Sahabat-sahabat misteri Dan sahabat pendaki Ya Jadi Alam bebas itu Bukan untuk ditaklukan Tapi untuk didikmati Dan Banyak Ilmu yang harus dikuasain Ilmu yang harus dikuasain Mendaki gunung Susur sungai Susur pantai Susur goa Rock climbing Pokoknya semua Kegiatan luar ruangan Alam bebas itu Jangan sampai kita Lakukan tanpa pengetahuan Terus Tanpa juga Perlengkapan dan perbekalan Mencukupi Kemudian pastikan Memiliki Ilmu Navigasi darat Sekarang udah enak Dari kompasnya Udah kompas digital Baik itu di handphone Sudah ada Atau Perangkat lain Kalau dulu kami Untuk belajar Navigasi darat itu Bener-bener harus Belajar Karena Ketika salah hitung aja Selesai Larinya kemana-mana Terus Harus berharga juga Bikin Tandu Itu pun Harus belajar Simpul Tali-menalinya Harus benar Salah ngikat Salah simpul Jatuh Kasian si korban Terus Yang pasti Harus Minta izin dengan Orang tua Kalau berangkat Terus juga Dengan Unit sekolah Atau kampus Dipastikan mereka Bisa memonitor gerakan Tim Terus juga Harus ada Minta izin Dengan penduduk setempat Ya paling gak Ada warung Kita izin Pak Bu Kami mau naik ke atas Paling gak jika Kenapa-kenapa tuh Mereka Tahu Bisa mengusuri jejak kami Terus kemudian Kalau ada Ranger Atau Jaga gunung hutan Itu juga kita harus Lapor ke sana Kasih identitas yang jelas Supaya ketiak nanawai pun Kelacak oleh mereka Dan Satu juga Yang jangan Dilupakan Alam itu punya misteri Nah Bang Wahyu Makasih banyak Apa ceritanya Ini bener-bener Untuk kami Sebuah cerita Perbandingan Antara Pendakian masa dulu Dan saat ini Nah Sahabat saksi misteri Kita baru saja Mendengarkan pengalaman Gaib dari saksi misteri Pada episode kali ini Semoga kita tetap Majadari Bahwa kehidupan nyata Ada kehidupan yang Tak kasat mata Terus dukung Channel saksi misteri Agar kalian Terhubung Dengan kami Terima kasih Dan Salam Tak kasat mata Terima kasih